Ibu Betan Peto tersinggung pada Ruben Onsu gara-gara foto, ini faktanya. Ruben Onsu belum lama ini sedikit bersih tegang dengan ibu kandung anak angkatnya, Betan Peto. Masalah ini diduga berawal dari kesalahpahaman akibat beberapa omongan tak berdasar alias tak fitnah. Hal tersebut tentu membuat Ruben menjadi geram. Lantaran, hal itu seolah membuat namanya dan sang anak semakin jadi bulan-bulanan netizen. Untuk menengahi masalah ini, Ruben pun mengajak ibu bunda, Betan, Maria untuk duduk bersama dan berbincang. Mereka membicarakan semua hal yang menjadi pokok masalah dari hati ke hati agar tak lagi menimbulkan kesalahpahaman. Dari sekian banyak yang Ruben angkat, salah satunya soal foto masa kecil Betan yang pernah ia unggah di media sosial. Setelah kejadian itu, Ruben justru mendapat pesan dari ibu kandung Betan isinya ungkapan kekecewaan. Maria merasa kecewa karena foto masa kecil Betan tersebut seharusnya lengkap dengan anggota keluarga yang lain. Namun, Ruben justru dituding melakukan crop foto tersebut dan hanya menyisakan wajah Betan. Malam Pak Ruben, kenapa foto mendiang ayah saya dengan Betan di crop? Jujur saya tidak terima dengan semua ini. Cukup saya yang disakiti, jangan keluarga saya. Ujar ibu kandung Betan peto via WhatsApp. Lebih lanjut, Ruben pun mengakui bahwa foto yang ia miliki tersebut diperoleh dari fans. Ia mengaku tak tahu menanggung soal potongan foto yang ibu Betan dimaksud. Saya dapat dari fans, itu bukan saya yang crop, jadi saya juga tidak pernah punya foto Betan kecil. Saya dapat dari fans-nya itu. Bisa dilihat, saya dapat foto ini dalam keadaan begini. Pada 21 Maret 2020, jam 4.22 waktu Indonesia Barat. Nggak ada waktu buat saya edit tuturnya.